Musik Yayasan Mogalana Indonesia bersama dengan Pusat Pelatihan Seni Bela Diri Oriental Martial Arts House atau Omah Batam Kepulauan Riau kembali melakukan bakti sosial kepada masyarakat yang bermukim di kawasan Hunian Talaya. Untuk kali ini, bakti sosial diberikan dengan membagikan sembako gratis dan hiburan kepada warga Kampung Bunga Setangkai RT3 RW8 Kelurahan Teluk Kering, Kota Batam. Anggota Yayasan yang juga pendiri Oriental Martial Arts House Batam Ita Hayat Universe mengatakan kegiatan rutin yang dilakukan bersama Yayasan Mogalana ini juga bertujuan untuk menjadi contoh dan mengajak warga Batam untuk peduli membantu masyarakat yang ekonominya kurang mampu. Apalagi di Batam, masih ada ribuan warga yang bermukim di kawasan tak resmi dan Hunian yang sangat dilayak. Seminggu sekali kepada masyarakat Batam ataupun pantai-pantai di Batam supaya warga yang melihat kegiatan kami ini bisa mencontoh semua kegiatan Mogalana yang positif karena kegiatan ini adalah sebagian dari alma kami untuk membantu warga di Batam. Yayasan Mogalana ini sebenarnya kegiatannya lebih banyak di Medan karena pusatnya itu ada di Medan cuman di Batam ini sudah tiga bulan dan kami melakukan bakti sosial ini setiap seminggu sekali di pantai asuman maupun di warga-warga yang tidak mampu. Yayasan kami memberikan sembako seperti miyak goreng, gula, beras, telur, dan lain-lain yang berhubungan dengan sandang pangan dan papannya mereka. Nah walaupun sembako ini sederhana setidaknya bisa membawa berkala untuk kita semua di sini. Salah seorang warga yang sudah puluhan tahun bermukim di kampung bunga setangkai, Udin, mengatakan sembako yang diberikan dengan gratis ini dirasakan sangat membantu bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Namun bukan nilai sembakonya yang utama, tapi masih adanya pihak yang peduli dengan tulus adalah hal yang jarang terjadi untuk saat ini. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan itu saya undang Ibu Ita dan beliau itu saya kenal baik sudah lama untuk membantu masyarakat saya di sini, bunga setangkai. Mungkin, semoga hubungan Ibu Ita dengan masyarakat bunga setangkai untuk seterusnya. Mungkin baru pertama kali inilah saya undang Ibu Ita untuk masuk membantu masyarakat bunga setangkai ini. Dan saya pun pokok masyarakat di sini, jadi hubungan baik saya sama Ibu Ita mungkin tidak lama, itu hanya saya memasukkan merupakan sembangan hidup di bunga setangkai itu aja. Yayasan Mogalana Indonesia bersama Omah Batam selama hampir dua tahun berkiprah di Batam juga memotivasi warga untuk lebih mementikan pendidikan dan pola hidup sehat melalui olahraga. Yayasan ini menjalankan misinya semata-mata adalah untuk menebar kebaikan walau hanya sekecil berpikir tanpa memilih kelompok, suku, ras, dan agama. Dari Batam ke Pulau Wendiria, Andri Sofian, Tiberata TV, Salam Tiberata.